Oke guys, saya sekarang sudah di depannya pecel legendaris di Cepu, yaitu pecel maribut Ini dulu kan yang di situ sih mbak, yang di samping situ Ini coba pindah sini Bukanya jam berapa mbak, kalau sudah habisnya? Bukanya setengah 6 Kalau setengah 6 Ini lauknya dikasih apa? Lauknya pakai empal Seporsi berapa mbak? Satu porsi Rp20.000 Kalau pakai ikan Kalau pakai telur Rp10.000 Jendengan berarti generasi ke? Saya cucu Cucu? Cucu ya, generasi ketiga mbak Oh generasi ketiga Yang berarti mbah ngga? Iya, mbah Ini segini berapa mbak? Rp20.000 Rp20.000 Ini, jadi ini seporsi pecel mbah ribut harganya Rp20.000 Empalnya, hmm, besar-besar Nah, ini empalnya Oke, sekarang kita cicipin Seporsi pecel legendaris dari Cepu Pecel mbah ribut Ini katanya ini favoritnya mas suami waktu kecil Jadi ini kayak nostalgia Di era sekarang Dagingnya Bahenel kayak saya Sekarang kita cicipin Bismillahirrahmanirrahim Cicipin lagi Sambal pecelnya Hmm Ciri khas dari pecel ala Cepu itu selalu ada mie kuning Terus ini ada kering tempe Terus sama Oseng-oseng wortel seperti ini Nah itu Terus Untuk sambal kacangnya itu aroma kencurnya itu kuat banget Tapi Tidak anus sih Tidak terlalu manis Masih cocok lah sama lidah Masih cocok lah sama lidah orang Jawa Timur Kita cicipin lagi Nah Ini juga ada ciri khasnya Yaitu tempe crispy Jadi di pecel mbah ribut ini Selain favoritnya pecel Juga ada asam-asam iga Cuman sayang ini tadi kan Jam Kita datanya jam 10 Bukanya setengah 6 Udah habis Lauknya juga biasanya Ada Ada paru Cuman habis tinggal daging aja Cuman daging juga best seller disini sih Oh ya Kalau misalnya ke Cepu ini Kalau makan pecel Sudah pasti gak ada rempayeknya Karena Orang cepu itu gak suka Gak wajib sih Pecel itu harus pake paye Cicipin lagi Dagingnya gede banget Oke sekian review dari saya Sampai jumpa di kuliner berikutnya Sampai jumpa di kuliner berikutnya